Intro Berkaca pada kerap terjadinya musibah tenggelamnya kapal yang mengambil keempat TKI yang kembali ke Indonesia secara ilegal Tugas dari TDIL terus bekerja keras mengungkap kasus ini Modus yang berganti-ganti membuat tempat talaga Batam, Kepulauan Riau sempat kewalahan Namun pada minggu subuh, patroli lanal berhasil mengamankan 40 TKI yang baru saja masuk ke Batam dari Malaysia Puluhan tenaga kerja Indonesia, TKI ilegal yang baru pulang setelah bekerja di Malaysia Kembali ke Indonesia melalui kota Batam, Kepulauan Riau Sayangnya kedatangan mereka tidak dilakukan melalui pelabuhan resmi Melainkan pelabuhan rakyat alias taresmi Sialnya tekong kapal justru tak bertanggung jawab dan memiliki penumpang menuju ke pantai dengan berjalan kaki dari laut Namun baru saja sampai dibikir pantai, puluhan TKI ilegal ini langsung diamankan Para calo atau tekong para TKI ini langsung kabur ke dalam hutan Menurut Komandan Lanal Batam, Kolonel Laut Iwan Setiawan Pengungkapan kasus masuknya TKI secara ilegal ini berdasarkan informasi dari warga setempat Pantai Nongsa kerap dijadikan tempat berlabuhnya para TKI ilegal dari Malaysia ke Batam Atau dari Batam ke Malaysia Ada lokasi yang sering masuk kapal-kapal mencurigakan Kami langsung kontak ke Lantamal Lantamal 4, Lantamal 4 mengirimkan unsur juga ke kita Patroli, kemudian juga personil intelijen Karena kita tahu ya, kalau kegiatan seperti ini Pasti titik-titik tertentu tempat-tempat pendaratan itu sudah ada pelacaknya semua Jadi kalau ada kapal patroli di sana, biasanya mereka geser ke tempat lain seperti itu Nah, setelah kita sebar, memang nyata tempat yang kita yakinkan itu Nongsa Tempat pendaratan dari intelijen dari Tanjung Pinang Disampaikan seperti itu, kita tunggu di sana, ternyata mereka meleset Mereka geser di situ Geser, ketemunya di dekat Karanggalang Jadi speed ini 4 mesin Kecepatan tinggi sekali Kita curiga, jadi papasan di situ Dengan unsur kita dikejar Akhirnya kejar-kejaran terjadi itu Langsung dia masuk ke pantai di dekat Punggur Pantai Sekila Dikandaskan itu, di sana kaburlah tekong itu Ya, tekongnya kabur Informasi dari penumpang ini TKI ilegal ini Itu jumlahnya 3 orang Terus sekarang lagi kita cari Ya, seperti itu Selain itu, pihaknya juga menyelidiki adanya upaya pemerasan yang dilakukan oleh komplotan pengirim TKI ilegal ini Mengingat selain dipungut biaya mahal untuk sampai ke Indonesia Para TKI ini juga dimintai uang keamanan saat sampai di bibir pantai Untuk sampai ke Batam, para TKI dikenakan biaya sebesar Rp. 1.500 hingga Rp. 2.500 Atau setara Rp. 3 hingga Rp. 5 juta Sementara 3 tekong atau calo TKI yang berhasil kabur Masih dalam pengajaran pihak kanal Batam Sementara para TKI ini akan diserahkan ke instansi terkait Guna pemulangan mereka ke kampung halaman masing-masing Dari Batam, Kepulauan Riau Sogi Sahab melaporkan Terima kasih telah menonton!